Polda Sumatera Utara akhirnya menahan 8 tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin. 8 tersangka termasuk Dewa Perangin-Angin, anak dari Terbit Rencana Perangin-Angin, resmi dijebloskan ke Rutan Polda Sumatera Utara pada Jumat 8 April 2022 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara tidak menahan ke 8 tersangka tersebut dan hanya mewajibkan 8 tersangka untuk melakukan wajib lapor seminggu sekali karena dinilai kooperatif saat menjalankan pemeriksaan. Dikutip dari tribunmedan.com, Kapolda Sumatera Utara Irijen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengungkapkan, 8 tersangka diduga kuat turut serta menganiaya 3 tahanan kerangkeng manusia hingga meregang nyawa korban. Polda Sumatera Utara memiliki waktu 20 hari untuk menyelesaikan perkara ini dan jika dalam tempo tersebut penyidikan selesai, maka mereka akan segera dilimpahkan kekejaksaan. Kemudian, 8 tersangka kasus kerangkeng manusia itu dihadirkan saat Polda Sumatera Utara, menggelar konferensi pers pada Jumat 8 April 2022. Saat digiring oleh petugas dari Polda Sumatera Utara ke depan Aula Tribrata, Dewa Perangin Angin yang sudah memakai kemeja tahanan berwarna merah dan memakai celana pendek berwarna coklat berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Dewa Perangin Angin berusaha memalingkan wajahnya dari kamera awak media dan terus menundukan kepalanya selama konferensi pers. Sementara itu dalam kasus kerangkeng manusia, terbit rencana perangin-angin juga ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini terbit sedang ditahan di rutan KPK terkait kasus dugaan suap, pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat. Adapun dalam kasus kerangkeng manusia, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari dugaan tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO, kemudian pengeroyokan serta penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih membuka ruang adanya tersangka lain dalam kasus kerangkeng manusia ini, dan saat ini Polda Sumatera Utara masih berusaha merampungkan perkara ini agar tepat waktu selesai. Pihak kepolisian meminta kepada masyarakat agar berani melaporkan apabila pernah menjadi korban dalam kerangkeng manusia milik terbit rencana perangin-angin. Selain itu, polisi juga masih menerima masukan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta Komnas HAM.